Halo guys, kali ini admin akan merekomendasikan 7 HP Vivo harga 2 jutaan terbaik di tahun 2023 ini, edisi bulan Agustus. Dan tanpa menunggu lama, inilah rekomendasinya. HP Vivo harga 2 jutaan terbaik di tahun 2023, yang pertama ada Vivo Y22. HP Vivo yang bisa kalian dapatkan sekitar 2 jutaan saja ini, membawa kualitas kamera yang cukup jernih di kelas harganya. Karena dibekali 2 kamera belakang beresolusi 50MP lensa utama, yang ditemani lensa makro 2MP, dengan kamera selfie 8MP. Sementara untuk performanya, Vivo Y22 diotaki chipset Mediatek Luget 85, yang lumayan kencang meski bukanlah HP yang terbaik di kelas harganya. Di sektor penyimpanan, Vivo Y22 dibekali 3 pilihan RAM, mulai dari 4GB x 64GB, hingga 6GB x 1GB, yang masih bisa ditambah slot microSD hingga 1TB. Yang ditambah baterai 5000 mAh, dengan fast charging berdaya 18W, melalui USB Type-C, serta mengadopsi sensor sedik jari di samping untuk sistem keamanannya. HP Vivo harga 2 jutaan terbaik 2023, yang kedua ada Vivo Y27. HP Panarus dari Vivo Y22 ini membawa keunggulan fast charging berdaya 44W, dengan baterai 5000 mAh, yang diklaim mampu mengisi daya dari 0-30% sekitar 15 menit saja, dan dari 0-100% sekitar 70 menit yang lumayan cepat. Selain itu, Vivo Y27 kini telah mengusung layar IPS LCD beresolusi Full HD+, yang jauh lebih baik dibandingkan Vivo Y22 generasi sebelumnya, yang masih mengusung layar beresolusi HD+. Sayangnya, meski membawa charging lebih kencang dan warna layar lebih tajam dibandingkan sang pendahulunya, performa dan kualitas kamera yang dibawa oleh Vivo Y27 ini hampir gak beda jauh dengan Vivo Y22 generasi sebelumnya, karena juga masih mengandalkan chipset MediaTekno G85, yang perlukan RAM 6GB per 1-8GB, dan dibekali 2 kamera belakang beresolusi 50MP plus 2MP, dengan kamera selfie 8MP. Hape Vivo harga Rp 2 jutaan terbaik 2023, yang ketiga ada Vivo Y33s. Hape yang telah mengalami penurunan harga ini kini bisa kalian dapatkan sekitar Rp 2 juta saja. Vivo Y33s membawa performa cukup menarik di kelas harganya, karena telah diotaki chipset MediaTekno G80, dengan fabrikasi 12nm, yang perlukan RAM 4GB per 1-8GB, yang masih bisa ditambah slot microSD hingga 1TB, yang ditambah baterai 5000mAh, dengan fast charging 18W. Hape yang telah mengungsung layar IPS LCD berukuran 6,58 inci beresolusi Full HD plus ini, telah dibekali kamera selfie 16MP, dan mempunyai 3 kamera belakang, dengan lensa utama 50MP, serta mengadopsi sensor sedi jari di samping untuk sistem keamanannya. Hape Vivo harga Rp 2 jutaan terbaik 2023, yang keempat ada Vivo Y33T. Vivo Y33T bisa jadi rekomendasi bagi kalian yang pengen beli hape Vivo RAM 8GB termurah saat ini. Pasalnya dengan harga mulai Rp 2,5 jutaan saja, Vivo Y33T sudah dibekali RAM 8GB per 1-8GB, yang masih bisa ditambah slot microSD. Sementara untuk performanya, Vivo Y33T mengandalkan chipset Snapdragon 680, yang cukup kencang di kelas harganya, serta mengungsung layar IPS LCD, berukuran 6,58 inci beresolusi Full HD plus, dengan kecepatan refresh rate 90Hz. Hape Vivo harga Rp 2 jutaan terbaik 2023, yang kelima ada Vivo T1 5G. Dari awal peluncurannya hingga saat ini, Vivo T1 5G masih menjadi hape Vivo termurah, yang menawarkan performa paling kencang di kelas harganya. Pasalnya ponsel Vivo ini, di otak chipset Mediatek Dimensity 810, berfabrikasi 6nm, yang sudah cukup lancar untuk melibas game-game berat. Selain itu, Vivo T1 5G sudah dibekali fitur NFC. Sayangnya, ketersediaan Vivo T1 5G saat ini sudah mulai langka. Namun hape tersebut, bisa kalian dapatkan di pasar online, mulai harga Rp 2,6 jutaan saja, untuk RAM 4GB per 1,8GB-nya. HP Vivo harga Rp 2 jutaan terbaik 2023, yang ke-6 ada Vivo Y36 4G. Meski harga resminya masih diangka Rp 3 jutaan, namun Vivo Y36 bisa kalian dapatkan mulai harga Rp 2,8 jutaan saja, bila kalian membelinya di pasar online. Ponsel ini bisa jadi rekomendasi, bagi kalian yang pengen beli hape Vivo terjangkau, dengan memori 256GB saat ini. Pasalnya, Vivo Y36 sudah dibekali RAM berkapasitas 8GB per 256GB, dengan virtual RAM tambahan 8GB, dan masih ada slot microSD tambahan. Selain itu, Vivo Y36 telah menggunakan bodi berbahan kaca yang terlihat elegan. HP yang telah mengusung layar IPS LCD dengan kecepatan refresh rate 90Hz ini, juga mengandalkan fast charging 44W, dengan baterai 5000 mAh, yang mampu mengisi baterai dari 0-30% sekitar 15 menit saja. Sementara untuk performanya, Vivo Y36 masih mengandalkan chipset Snapdragon 680, berfabrikasi 6nm, serta sudah ada fitur NFC-nya. HP Vivo harga Rp 2 jutaan terbaik 2023, yang ketujuh ada Vivo Y27 5Z. HP Vivo baru masuk resmi ke Indonesia ini, juga merupakan rekomendasi HP Vivo termurah, yang telah support jaringan 5G saat ini. Pasalnya dengan harga mulai Rp 2,7 jutaan saja, Vivo Y27 5Z, di otak chipset Mediatek Dimensity 6020, berfabrikasi 7nm, yang menawarkan performa lebih baik dibandingkan Mediatek Dimensity 700, dan diperlukan RAM berkapasitas 6GB per 1-8GB, dengan virtual RAM tambahan 6GB. Vivo Y27 5Z kini telah dilengkapi fitur NFC yang tidak dimiliki oleh versi 4G-nya. Namun agak disayangkan, Vivo Y27 versi 5Z ini, justru hanya mendukung fast charging berdaya 15W saja, dengan baterai 5000 mAh. padahal Vivo Y27 versi 4G-nya, sudah mendukung fast charging 44W, yang tentunya lebih cepat. Itulah informasi mengenai 7 rekomendasi HP Vivo Rp 2 jutaan terbaik di tahun 2023. Untuk info harga deling pembeliannya, bisa kalian cek di bawah juga ya guys, serta admin mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.